Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini kita akan mereview gelang pintar atau yang dinamakan smartband dan ini adalah smartband 8 dari merek xiaomi jadi ini dia gelang pintarnya jadi gelang pintar ini fungsinya untuk mengontrol seluruh aktivitas fisik anda ini bisa sebagai jam juga bisa mencari hp kalian yang hilang bisa sebagai penerangan di malam hari bisa sebagai asisten kesehatan untuk mengukur spo2 tekanan eh enggak dia bisa mengukur datak jantung dan juga dia dia bisa mengukur spo2 atau oksigen dalam tubuh anda dan juga ini di smartband ini kalian bisa melihat notifikasi sosial media dari hp kalian contohnya seperti ini ya nah ini saya lihat nah kalian bisa melihat ini dia nah disini kalian bisa melihat contoh whatsapp ini saya akan klik nah disini akan muncul semua notifikasinya oke seperti itu kalian bisa melihat semua notifikasi dari sosial media bukan dari sosial media semua notifikasi dari hp dan ini juga bisa digunakan untuk mencari perangkat kalian nah contoh seperti iya contoh ya sekarang saya akan mencontoh kalian yang sering lupa eh naruh hp kalian dimana gini cara carinya oke ntar ini cari ponsel kemudian cari nah walaupun ponsel kalian dalam keadaan silent dia akan tetap berbunyi klik cari nah itu bunyi kan nah nah ini kalian bisa lihat sekarang ponselnya dalam keadaan silent nah dia akan berbunyi dan disini tuh fiturnya sudah lumayan lengkap juga teman-teman untuk dari segi fitur olahraganya sangat lengkap oke sekarang kita akan mulai untuk spesifikasi oh ntar kita akan mulai dulu dari nih segi tampilannya dulu ya teman-teman nah untuk tampilannya dia seperti ini untuk framenya dia sudah glossy nah kalian bisa lihat ini untuk strapnya tuh bisa dibuka gampang jadi kalian tinggal membeli strap dan ganti sendiri kalian tinggal tekan pada bagian ini nah sini tekan ini kemudian tarik nah gampang begitu pun yang disebelah di sebelah sini sebelah kiri jadi untuk pasang nah kalian tinggal pasang gampang sekali ya nah disini framenya sudah glossy kemudian ini untuk layarnya itu sudah refresh rate nya itu sudah 60hz nah untuk kapasitas baterai nya sudah 190mAh dan ini diklaim bisa tahan sampai 16 hari nah gitu teman-teman nah yang kalian bisa lihat dia sudah smooth ya jadi ini sudah bisa memanjakan penggunanya nah untuk layarnya sendiri sudah amoled kalian bisa melihat bagus kan layarnya bagaimana oke ini untuk tampilannya dia bisa diganti kalian tinggal klik seperti ini nah ini geser nah kalian tinggal pilih wallpaper yang mana oke seperti itu kemudian di belakang sini itu ada tempat casnya ini dia tempat casnya sudah menggunakan magnet oh iya ini dia nanti kalian akan mendapatkan satu buah cas ya tapi tanpa adapter jadi adapternya kalian bisa menggunakan adapter hp untuk pada saat penggunaan pertama kali nanti gimana sih cara menyalakannya nah kalian tinggal cas seperti ini nah dengan lengket eh sorry nah itu dia akan lengket seperti ini nah pada saat pertama kali kalian menggunakan smartband 8 dari merek Xiaomi kalian harus cas dulu untuk mengaktifkannya karena di sini tidak ada tombol power sama sekali seperti itu teman-teman nah di sini ada sensornya nah ini sensornya sendiri ini berfungsi untuk mendeteksi kayak detak jantung kalian mendeteksi SPO2 kalian seperti itu ini sudah include juga dia sudah ter eh ya untuk terhubung ke HP ini harus menggunakan Bluetooth dan smartband ini sudah support dan GPS jadi saat kalian berolah agar seperti berlari berenang nanti itu bisa dilihat di aplikasi di sini dia akan terhubung ke Google Maps jadi dia akan melihat kemana saja kalian berlari Oke seperti itu nanti itu datanya lengkap semua ada di sini di aplikasinya ada namanya-namanya aplikasi mi fitness ini dia aplikasi mi fitness nah oke sekarang tampilannya sudah oke untuk boxnya nanti kalian akan mendapatkan ini boxnya seperti ini nah nanti untuk dalam boxnya nanti kalian akan mendapatkan buku manual kemudian ini sendiri smartbandnya atau gelang pintar kemudian ini kalian akan mendapatkan satu buah kabel jadi seperti itu oke sekarang kita akan tadi spesifikasinya sudah juga ya teman-teman sekarang kita akan lanjut ke fiturnya nah untuk fiturnya ini akan lumayan lengkap ya contoh seperti ini ya ini sudah ah ntar tunggu dia mati dulu layarnya jadi layarnya ketika layarnya mati itu seperti ini layarnya matikan nah kalian tinggal seperti ini nah dia akan langsung muncul jadi nggak perlu lagi ditekan biar dia muncul Oke untuk wallpapernya tadi sudah dia bisa diganti kemudian ada mode jangan ganggu cari ponsel kemudian tuh setelan ada sini ada mode lari mode kapsul mode kalung jadi ini harus menggunakan ada lagi aksesorisnya untuk di kalung atau mode kapsul seperti itu kalau mode kapsul itu enggak salah dia itu disimpan di di sepatu apa saat berlari ini untuk tampilan band-nya dia bisa diganti juga disini teman-teman nah untuk cara menggantinya kalau tinggal klik Oke sudah diganti digeser ke kanan untuk kesetelannya ini cari ponsel sudah tadi disetelan sudah sampai Oh ini untuk tampilan band sudah untuk tampilannya disini ini ada juga untuk kecerahannya dia bisa otomatis atau custom kalau custom ini dia bisa dibuat sampai full Oh iya teman-teman saya baru enggak juga untuk ini apa ini untuk setelan apa untuk kecerahan ini dia sudah 600 nih dimana yang eh mi band 8 smartband 8s smartband 7 itu sebelumnya didik dia baru menggunakan 500 mit untuk kecerahannya Oke kita akan kecerahan custom aja ya Nah seperti ini otomatis mematikan yang otomatis dulu kemudian yang custom kita naikkan sampai full oke nah kemudian kunci otomatis nah ini dia kunci otomatis kalian bisa atur 10 detik 20 detik sampai 5 menit maksimal kemudian angkat untuk membangunkan ini untuk jadwalnya kalian bisa jadwalkan sendiri ya jam 8 sampai jam 10 layar hidup selama Hai layar hidup selama Oh layar hidup nah ini kalian bisa atur kemudian tampilan selalu aktif ini sudah mati ya kalian bisa nanti kalian bisa lihat sendiri tutup untuk membuat layar tidur kami satu sendiri teman-temannya sesudah kebutuhan kalian untuk getarannya di sini ada default default kemudian ada kuat ada ada mati kalau default ini dia standar enggak terlalu getar sebacam kayak notifikasi lah atau alarm untuk bangun atau alarm untuk acara nanti kalian bisa mengaturnya semua di sini setelah jangan ganggu notifikasi aplikasi nah ini dia sudah rata-rata hidupkan beritahu beritahu hanya saat ponsel terkunci onda nah ini yang ini saya matikan yang lainnya saya hidupkan ya kemudian deteksi otomatis aktifkan mulai latihan jenis latihan didukung termasuk jalan kaki lari sepeda lompat lari Oh ini untuk deteksi otomatis pada apa ini untuk memulai latihan ini untuk deteksi otomatisnya saya sudah langsung aktifkan jadi nanti ketika memulai latihan contoh saya mulai latihannya di my fitness ini nanti dia terdeteksi otomatis ke sini contoh seperti ini lari outdoor 321 nanti langsung terhubung ke sini itu dia sudah muncul ya Nah ini dia sudah terhubung Google Maps Oke seperti itu nah untuk cara mematikannya itu bisa lewat aplikasi sini bisa lewat sini juga ini geser ke kanan Onda ini kita lihat dulu nah ini dia kaca air ini untuk kalori enggak ini untuk meter meter berapa meter dan ini detak jantung dia bisa mengukur berapa detak jantung kalian kemudian KC al irama juga ah oh ada lagi langkah oh tempura tata-tata berapa nah Oke sampai situ untuk mematikannya kalian tinggal geser ke kanan ke kanan nah seperti ini kemudian akhiri klik terus sampai bulatannya itu di full ini waktu-waktu terlalu singkat untuk dicatat akhir Oke jadi enggak usah Oke sekarang kita akan melanjut lagi emak tadi masih di menu setelannya mengetahuan kita pokoknya akan bedah semua fitur-fiturnya notifikasi aplikasi sudah prevensi apa ini mau dibangunkan tekan lama layar air kunci layar Oke enggak usah ini pin Oh ini kalian bisa mengatur pinnya sini setelan pin saya enggak mengatur pinnya ya daripada harus buka lagi terus kemudian harus masukkan pin lagi Aduh agak ribet sistem Nah untuk sistemnya disini bisa mulai mulai ulang daya mati terstel ulang terserah kalian tentang bednya Oh di sini semua namanya modelnya alamat eh mac-nya nomor versi nomor seri di sini sudah ada semua Oke sekarang kita akan keluar jadi untuk keluar kalian tinggal geser ke kanan seperti ini semacam cancel Nah kalau untuk juga ini ini juga ada beberapa menu di sini ya ini untuk memutar musik geser-geser ini untuk melihat cuaca nah ini untuk detak jantung nanti kalian bisa melihat di sini Oke sampai sini wallpaper sudah kembali lagi ke awal jadi kalian tinggal geser-geser seperti itu untuk notifikasi geser dari atas ke bawah ini dia semuanya ada di sini Oke kita akan langsung menuju ke fiturnya geser dari bawah ke atas statistik Oke disini nah disini ada Oh tadi ada beberapa langkah kalorinya berapa keluar nah disini nanti kelihatan di sini status statistis apa sorry statistiknya Oke untuk latihannya sini sangat banyak ada lari outdoor sepeda jalan kaki treadmill polo air latihan bebas mendaki lompat tali dan lainnya nah ini dia olahraga air ada 10 olahraga air air aktivitas outdoor ada 10 pelatihan ada 40 Oh ini semacam sepeda yoga Oh seperti ini nah olahraga ada tarung juga ada teman-teman tinju gulat sini bila diri pokoknya lengkap ya apalagi ini oleh olahraga musim dingin wadah ya Nah seluncur salju sky sky lintas alam skating Oh mantap coy kalian bisa lihat apa kalian bisa menggunakan fitur olahraga ini sesuai dengan ya sesuai dengan olahraga kalian latihan kalian masing-masing its dia mati Oke lainnya wadah berkuda atlet dan ada balap mobil Wow oke nah contoh ya Nah disini saya akan berikan satu contoh ketika menggunakan fiturnya seperti ini nah sini ada pengaturan kalian bisa atur dulu sebelum kalian menggunakan fiturnya fitur olahraganya untuk targetnya berapa durasinya untuk kalorinya nah ini kalian bisa atur semua jika sudah checklist durasinya berapa lama berapa menit ini kalian untuk target terbuka berarti nanti target yang terbuka semua Oke kita akan keluar 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 keluarnya geser ke kanan ya Nah contoh latihan bebas tinggal atur targetnya berapa untuk ada ada peringatannya disini jadi beda-beda ya beda-beda latihan itu pasti beda juga pengaturannya karena otomatis latihannya beda Hai jadi ini dia dia bisa sebagai asisten kesehatan nah jadi Smartband ini atau gelang pintar ini berarti sudah aktivitas ini adalah outdoor tadi sepeda nah sini kalian bisa melihat aktivitas kalian nah punya dari keseluruhan kalian menggunakan Smartband 8 ini kalian bisa melihat aktivitas fisik kalian seperti seperti berolahraga ya seperti itu untuk lari sendiri nah ini ada lari atau jalan dasar lari atau jalan tingkat lanjut jogging dasar nah nah seperti ini kalian bisa lihat ini semuanya logo GPS jadi nanti HP Smartband ini akan terhubung ke aplikasi disini untuk di tracking nanti kelihatan lewat dia nanti pas hasil akhir nanti statistiknya statistiknya nanti itu akan muncul kalian kemana saja nah dia nanti akan muncul di ini nanti akan muncul di peta kalian lari kemana keliling daerah sekitaran rumah kalian ke atau di lokasi mana nanti akan muncul Oke enggak usah ya nah seperti eh tadi untuk lari ini dia semua atau kalian bisa lihat nanti kalian bisa perlambat kalau ini cara saya geser nggak terlalu cepat untuk status beban latihan Oh ini belum ada karena saya jarang menggunakan Smartband ini untuk pergi enggak bukan bukan jarang boro anu sih bukan jarang gunakan berolahraga cuman sayangnya yang jarang berolahraga detak jantung ini dia detak jantung Nah itu kalian bisa nanti cek detak jantungnya dan untuk posisinya ini Nah itu untuk posisinya sebaiknya itu di bagian sini jadi seperti ini nah itu sebaiknya di posisi sebelah sini ya kalian pasang nah jangan di sini itu dia ada bekasnya ini dia nanti sensornya itu dia ada dua sensor ya di sini oke oke keluar ada vitalitas sp2 atau oksigen untuk tidur Oh ini kenakan perangkat saat tidur untuk menghasilkan data tidur jadi kalian harus menggunakan perangkat ini 24 jam untuk stres dia bisa mengukur data stres Anda cuacanya juga ada alarmnya kalian bisa atur kapan kalian bangun kapan atau ada acara dan segala macam setelah lanjutnya ada model lari tampilan Ben Oh yang tadi sudah ya selesai lainnya ada acara kalian bisa bisa mengatur kalian acaranya kalian itu di jam berapa jadi nanti ada semacam pengingat untuk peringatannya tidak tidak ada acara Oke enggak ada nanti peringatannya masih disini untuk acaranya nanti dia itu nah ini dia harus diaktifkan lewat aplikasinya ini nanti kita akan ke aplikasinya ya pernapasan nah pernapasan ini nanti kalian di apa ya punya ada ini dia sebagai asisten kesehatan pernapasan jadi pernapasan itu ada beberapa cara pernapasan yang bagus untuk tubuh nah itu dia fungsinya ini nah dia deh santai fokus Ayo ikuti gelombung nah itu kalian akan tarik nafas dengan mengikuti gelombungnya oke oke kita akan keluar jadi seperti itu dia sebagai asisten kesehatan ini untuk siklus height buat perempuan stopwatch nah ini musik nanti ini akan terhubung ke handphone ya aduh handphone saya sudah mau lupa cari ponsel tadi jam dunia hening oh ini ponsel itu bisa di heningkan dari sini nah itu nah hidup kan oke ponselnya hidup kan teman-teman matikan oke oh sebentar daya baterainya oh sorry sorry tadi daya baterainya itu lemah sudah lopet oke kita akan lanjut lagi tadi sudah sampai dimana nah yang tadi ini sudah bisa diatur ya untuk hening atau getar dari handphone itu bisa diatur dari sini hidupkan nah itu dia akan hidup oke kita keluar kemudian untuk kamera ya ini kalian bisa mengatur juga kameranya ini nanti untuk kameranya ini sudah lopet ya tinggal satu persen teman-teman nah untuk kamera nanti kalian masuk ke kamera sini kemudian masuk ke kamera HP kalian nah contohnya seperti ini nah saya akan klik jadi ini bisa di akses dari jarak jauh menggunakan smartband kalian nah 3 2 1 dia akan memotor sendiri oh enggak dia akan membuat video sendiri nah ini untuk menghentikan videonya klik lagi 3 2 1 nanti videonya akan otomatis berhenti dan untuk foto seperti ini kalian atur dulu foto klik 3 2 1 dan dia akan memotor sendiri oke seperti itu teman-teman nah kita akan keluar kemudian ada timer ini senternya ini berfungsi lumayan ya di malam hari ini ini lumayan terang di malam hari teman-teman oke untuk fokus aduh HPnya sudah lopet oke kita akan casapain dulu dan kita akan melanjutkan ke aplikasinya kita akan bedah fitur-fitur yang ada di aplikasi smartband 8 dari merek Xiaomi ini yang bernama Mi Fitness dan ini itu itu bisa untuk Android dan bisa untuk iOS jadi bisa dia bisa gunakan untuk dua jenis HP Android dan iOS jadi aman buat pengguna iPhone dan pengguna Android bisa menggunakan smart gelang pintar atau dinamakan smartband 8 dari merek Xiaomi ini oke kita akan langsung ke bedah fitur dari aplikasi smartband 8 ini di HP atau di aplikasi Mi Fitness 98 nope nah n emia atal